Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya share link Shopee Affiliate di facebook ya Tapi banyak banget yang komen dia itu mereka ya share link di facebook Katanya linknya tidak berubah berwarna biru dan tidak bisa di klik Dan aku bakalan share lagi alasan kenapa nih linknya gak berubah atau linknya tuh tidak bisa di klik Aku bakalan bahas lagi ya guys mungkin buat temen-temen yang sudah sering banget share di facebook Ini video udah basi tapi gak apa-apa lah ya Buat para pemula bisa bermanfaat banget nih video yang aku share hari ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat ya guys Oke langsung aja ke videonya Pertama kita pilih dulu ya produknya supaya tidak bolak-balik Kita pilih dulu produk apa yang bakalan di share di facebook Kita pilih produk yang menurut kalian tuh misalkan oke banget Atau menurut kalian tuh misalkan bakalan laris nih gitu ya kan Pokoknya produk-produk yang up dan hits lah ya Aku mau nih aku mau share produk ini Ini tuh murah banget ya di 27 ribu Biasanya orang tertarik ya dengan harga murah dan dengan gambar yang unik dan lucu nih Ini aku udah prepare pengen nge-share produk ini Dan harganya 27 ribuan doang penilaiannya juga lumayan bagus ya di 4,8 Terjualnya di 7 ribu Kita cek ini udah star seller tokonya jadi bakalan aman banget Kalau misalkan kita nge-share produk ini kita bakalan dapet komisi guys Kita langsung aja ada panah kemudian salin tautan Setelah itu jangan lupa untuk download gambarnya Nah download Untuk download kalian bisa download sebanyak-banyaknya ya Biasanya aku kalau download untuk foto di Untuk facebook biasanya 4 foto Jadi dibikinnya 4 bingkai gitu Oke semua udah beres salin tautan sudah Download gambar juga sudah Kita langsung aja back dan masuk ke facebook Asal kalian tau ya facebook itu platform untuk sharing shopee affiliate terbanyak guys Jadi maksudnya tuh banyak banget yang nge-share disini Dan bukan cuman sharenya itu Bukan cuman di beranda doang ya guys Kalian bisa share di reels Kemudian bisa share di cerita gitu ya kan Bisa share di grup-grup Kalau memang ada grup jual-beli Contohnya misalnya jual-beli baju Jual-beli baju anak Atau misalkan jual-beli perabotan rumah tangga Itu bisa banget kalian manfaatkan platform-platform tersebut Oke langsung aja nih kita share ya Nah ini adalah foto yang tadi aku download Aku info ke kalian buat para pemula Kalau misalkan kalian mau posting foto Mau sharing produk di facebook Fotonya jangan satu doang guys Minimal itu tiga lah ya Dua gitu ya kan Yang penting jangan satu biji doang Itu kalau satu biji kurang inform Kurang memberikan informasi ke penonton Atau ke user yang pengen lihat atau pengen beli Terus kalian tinggal kasih caption Dan kemudian salin tempel tautan yang sudah kalian salin setelah itu posting aku sudah beres membuat postingannya ini di beranda ya dan kita bakalan tunggu beberapa saat nah ini adalah hasil postingan yang tadi aku share untuk baju anak guys ini adalah linknya ya linknya itu berwarna biru guys kalau misalkan teman-teman yang masih berwarna hitam dan tidak bisa di klik berarti bisa jadi itu akun kalian terindikasi spam jadi linknya berwarna hitam dan tidak bisa di klik tapi kalau misalkan yang normal yang bisa gak terkena spam itu bakalan berwarna biru dan bisa di klik pokoknya walaupun warna apapun itu asal bisa di klik linknya itu udah aman ya kita coba cross check linknya itu sudah langsung nge link ke shoppingnya apa enggak nah ini adalah produk yang tadi aku salin tautannya dan yang aku share di facebook ini udah oke ya guys aku infoin kalian harus note jadi kalau misalkan sudah di share di facebook itu linknya harus hidup linknya harus bisa di klik dan langsung menunjuk ke toko yang tadi tautannya kalian salin seperti ini yang benar ya buat teman-teman yang gak bisa di klik mungkin kalian terindikasi spam caranya untuk mengembalikan kalau misalkan postingan kalian terindikasi spam kalian bisa random share misalnya nih hari ini misalkan kalian banyak banget posting produk-produk kayak ada link-linknya gini coba jangan dulu posting produk link yang kayak gini kalian bisa posting dulu misalkan kayak foto kalian dulu atau misalkan kayak share-share status jangan share link link kayak gini dulu jangan share http-http dulu coba dipulihkan dulu untuk akunnya bisa jadi terkena spam ya terindikasi spam soalnya sekarang setelah ada affiliate-affiliate gini facebook itu sudah mulai agak ketat ya jadi yang sering banget nge-share link-link itu bisa terindikasi spam otomatis tersaring sama si facebook gitu next lagi kita lanjut di reel ya ini reel juga bisa misalnya nih kalian masukin foto kayak gini klik aja selanjutnya untuk foto kalian bisa pake link bisa pake musik dan lain-lain aku ini contoh aja nih tempel aja linknya dan bagikan sekarang kita tunggu ya beberapa saat karena kalau di reel itu lumayan lama untuk postingnya nah buat temen-temen kayak gitu ya cara share linknya link aku udah siap linknya ada di bawah ya guys nih http ini linknya tetep bisa di klik ya kalau untuk akun yang normal akun yang tidak terindikasi spam walaupun reel facebook itu tetep bisa di klik bisa langsung menuju ke tokonya ya dan buat temen-temen yang gak bisa share link di reel facebook berarti kalian sudah terindikasi spam bisa masuk ke komentar terus kalian tempel linknya disini nah jadi kalian bisa juga naro linknya itu di kolom komentar jadi sama aja ya mau di kolom komentar ataupun mau di langsung di status kayak gini terus di bawahnya ada http nya cuman biasanya kalau akun yang terindikasi spam itu gak bisa nulis http ini di deskripsi reel facebook oke guys seperti itu ya untuk cara share yang benar di facebook dengan link hidup atau linknya itu bisa di klik semoga video yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya guys buat para pemula jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye